Salat yang paling berat Kenapa? Salat isya' dan salat subuh paling berat bagi orang-orang munafik Karena mereka salat karena riak saja Ingin dilihat oleh manusia Sementara salat isya' dan subuh Waktunya gelap kulitah, tidak ada yang melihat mereka Demikian juga karena waktu isya' dan subuh ini adalah waktu tidur Mereka kalau salat, malas-malas sebagaimana kalam Allah dalam Al-Quran Kalau mereka berdiri salat, mereka berdirinya dengan malas Dalam keadaan riak, ingin dilihat oleh manusia Mereka hakikatnya tidak zikir kepada Allah kecuali sedikit Sebagai ulamak katakan, sama sekali mereka tidak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Rasulullah mengatakan Dan kalau lah mereka mengetahui Apa yang ada pada keduanya Yaitu salat isya' dan subuh Maksudnya, kalau orang mengetahui fadilah salat isya' dan subuh berjamaah di masjid Mereka pasti akan keroyoh-royoh datang ke masjid Meskipun dia harus merangka Kenapa? Fadilah terlampau besar Fadilahnya apa? Banyak sekali Salah satunya adalah sabda Nabi SAW Berilah kabar gembira orang-orang yang selalu pergi Ke masjid dalam kondisi gelap Yaitu salat isya' dan salat subuh Bin Nuritami bahwa dia mendapatkan sinar yang sempurna Yawm al-qiyamah nanti pada hari kiamat Hadith riwayat Abu Dawud Sahih Demikian juga sabda Nabi SAW Bahwasannya Orang yang salat isya' dan subuh berjamaah di masjid Maka dia mendapatkan pahala salat setengah malam Salat selama setengah malam Apa kata Nabi SAW? Mari kita lihat Sabda Nabi SAW Beliau mengatakan Man salal isya' fi jamaah Padahal siapa salat isya' berjamaah Faka'annama qawaman isfa laylah Seolah-olah dia salat tahajud separuh malam Waman salat subuh hafi jamaah Lalu kalau dia melanjutkan salat subuh berjamaah Faka'annama salal layla kullah Seolah-olah dia salat malam semalam suntuk Ini fadilahnya sangat besar Sehingga tidak akan meninggalkan salat berjamaah Terutama salat isya' sama salat subuh Kecuali orang-orang yang bodoh talal Tidak paham terhadap masalah akhirat Dia hanya bisa mikir masalah dunia Sebagaimana kondisinya orang-orang kafir Naudzubillah min syarri dhali Ini hadis riwayat muslim sahih Kemudian Rasul SAW bersabda Dan inilah yang berkaitan dengan bab yang kita pelajari Yaitu wajibnya salat berjamaah Dan sungguh-sungguh aku sangat ingin Bahwasanya saya perintahkan salat Supaya ditegakkan Lalu saya perintahkan seorang laki-laki dewasa Dengan beberapa orang laki-laki dewasa Yang bersama mereka ada beberapa ikat dari kayu bakar Untuk apa? Dibawah kergi kemana ini kayu bakar? Ila qawmin Kepada qawm laki-laki La yashaduna salah Yang mereka tidak menghadiri salat jamaah Fa'uhar riqa alihim buyutahum binna Lalu saya bakar terhadap mereka Rumah-rumah mereka dengan api Nah ini dalil menunjukkan Bahwasanya salat berjamaah Bagi laki-laki dewasa Yang tidak punya udur Adalah wajib Dia wajib datang ke masjid Kalau dia tidak mau datang ke masjid Padahal mampu datang ke masjid Dia salat sendiri di rumah Atau salat bersama istrinya di rumah Tanpa sebab Maka dia berdosa Meskipun salatnya tetap sah Na'udzubillah Dia mengumpulkan dua Satu pahala salat Kemudian dosa Karena dia meninggalkan kewajiban Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Beliau al-imam Apa namanya Abdul Qani Yang penulis kitab ini Bahwasanya salat berjamaah Adalah wajib bagi laki-laki Tapi tentu saja Yang dimaksud wajib Sebagai yang sudah dijelaskan Yaitu wajibnya Fardu kifayah Wajib yang Fardu kifayah Ada pun disini Nabi SAW Tidak jadi membakar Itu karena beliau Mengetahui di rumah-rumah itu Ada wanita Ada anak-anak Yang mereka tidak wajib Untuk salat berjamaah Sehingga Nabi tadi Tidak jadi membakarnya Wallahu'alam bisawak Walhamdulillahi Rabbil Alamin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!